Intro Ditemui pada rangkaian kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan Veko mengatakan, posisi tenaga kerja khususnya non-skill harus diisi oleh warga setempat. Untuk saat ini, Irwan masih mentoleransi apabila ada beberapa tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri. Menurut Irwan, pembangunan infrastruktur akan sia-sia jika dari proses pengerjaannya saja tidak berpihak kepada masyarakat setempat. Apalagi jumlah pengangguran di dalam negeri masih cukup tinggi. Artinya pelibatan tenaga kerja lokal benar-benar harus dimaksimalkan. Jangan sampai justru non-skill itu dipenuhi tenaga-tenaga asing. Tadi kunjungan ke sana ya banyak ya tenaga-tenaga asing kita jumpain, sehingga kedolatan bangsa juga, kemudian kedolatan rakyat juga harus dikedepankan. Ini benar-benar harus penting. Jangan sampai ini sudah dibangun begitu lama, sudah selesai, tiba-tiba ada konflik sosial karena ada kesenjangan sosial itu. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Ahmad Bakri mendukung pembangunan infrastruktur bandara, pelabuhan, dan jembatan di Kepulauan Riau. Menurut Bakri, Kepulauan Riau membutuhkan konektivitas yang baik untuk menunjang distribusi barang dan jasa serta pariwisata. Bakri menghimbau agar pembangunan sarana-prasarana oleh pihak swasta tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan pengusaha dalam negeri. Ada rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Batam dengan Bintan. Karena kita tahu bahwa Pulau Batam ini sudah padat. Dari kawasan industri kita coba buka akses melalui darat dengan adanya jembatan yang lebih kurang hampir 7 kilo, itu akan menghubungkan ke Bintan, sehingga Bintan bisa terbuka. Dari Kepulauan Riau, Nur Fuad TVR Parlemen melaporkan.